Kita ke informasi terkait dengan MI, sopir truk penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dalam keterangannya, MI merasa truk yang dikemudikannya dikerjai oleh orang lain sehingga menyebabkan kecelakaan. MI, sopir truk tersangka kecelakaan beruntun tujuh kendaraan di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur sempat menjalani perawatan di rumah sakit Uki, Jakarta Rabu kemarin. Saat dimintai keterangan oleh petugas, MI yang berusia 18 tahun mengatakan truk engkel yang dikemudikannya dirusak oleh orang. Menurutnya, kabel gas truk yang dikendarainya dicopot oleh seseorang ketika dirinya makan sebelum masuk ke tol. Tersangka juga mengatakan mengetahui siapa pelaku perusakan ini. Selain itu, MI juga menyatakan akan mengganti semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Saat ini tersangka sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakalantas Polda Metro Jaya. Saya di kom itu dikerjain sama orang, tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang, tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak bisa kuat-kuatnya akan lagi. Yang penting bisa digas aja, kata saya kan. Saya mau nyari nomor itu, sayang. Terus? Nah, saya tanggung jawab. Terima kasih.